Pemirsa untuk mengatasi kondisi kritis di kawasan Bandung Utara, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli lingkungan. Salah satunya sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung bersama Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, Satgas Citarum Harum, dan masyarakat peduli lingkungan KBU dengan melakukan penanaman pohon bambu. Alumni Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Dinas melakukan penanaman pohon berjenis bambu betung yang dinilai relatif mudah tumbuh dan bernilai ekonomi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Epi Kustiawan, mengatakan bahwa kegiatan penanaman bambu tersebut sangat penting untuk mengembalikan lahan menjadi hijau kembali. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menggalakan kembali pembudidayaan bambu sebagai hasil hutan bukan kayu. Bambu dinilai baik untuk konservasi dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sangat penting untuk mengembalikan lahan menjadi hijau kembali ya. Dan ini ada ditanami beberapa jenis pohon dan bambu. Nah, bambu memang sedang sekarang sedang di budidayakan, khusus oleh Epi Kustiawan, sebagai hasil hutan bukan kayu ya. Nah, ini selain untuk konservasi, bambu juga memiliki nilai ekonomi yang sangat bagus. Ya, nanti selain daripada menanam, nah kami bekerjasama dengan alumni ITB95, diberikan juga pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengolah kayu itu, eh bambu itu menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi. Sementara itu, alumni ITB sebagai penggagas kegiatan Aksan Ansori Alam mengatakan bahwa kegiatan peduli lingkungan bertajuk bambu daya itu digelar menjelang reuni perak alumni ITB Angkatan 1995 yang ditandai dengan diskusi dan dilanjutkan penanaman pohon bambu di kawasan Punclut dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Tujuan dari program tersebut selain untuk konservasi air dan udara di kawasan Bandung Utara khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, pihaknya pun ingin memberdayakan masyarakat lewat pemanfaatan bambu yang telah ditanam. Jadi program ini adalah untuk konservasi air dan udara sebenarnya, yang kita mau tanam adalah bambu. Ini kita mau tanam 95 ribu di seluruh wilayah Jawa Barat, salah satunya adalah di Punclut, ada di Jikamir juga, ada di Taman Kehati dan Desitarum. Jadi kita memang akan bekerjasama dengan banyak pihak. Kegiatan menghijaukan kawasan Bandung Utara khususnya Punclut dengan menanam pohon bambu diapresiasi sejumlah pihak, terutama mereka yang peduli akan konservasi di kawasan Bandung Utara.